Baterainya mau habis? Hehehe Anjay Gila Oke balik meneh Di Yanku Channel Selamat pagi Masih inget sama drone 400 ribuan Yang kemarin di unboxing dan dites di indoor Nah sekarang disini aku mau coba Tes di outdoor Apakah bener-bener bakal stabil pake banget Atau malah dia bakal Mengecewakan Mari kita coba Pasti link pembeliannya udah tak taruh di deskripsi video di bawah Langsung cek aja cuy Yang pasti disini aku sudah ada unitnya cuy BTW sekarang itu sekitar jam 7 pagi Tapi cuacanya bener-bener sangat mendung pakai banget Nah buat kalian yang masih bingung apa sih? Kenapa terlalu heboh kayak gitu? Yap Nah buat yang kalian ketinggalan yang dimaksud kemarin itu kayak apa? Nah ini produknya cuy Namanya kayak entah lupa namanya ini pokoknya Spesialnya harganya yang pasti 400 ribuan Dan kemarin di tes di indoor bener-bener sangat stabil Abis optical flow-nya yang dimiliki ini bener-bener sangat bisa mengunci objek di bawah Layaknya dia itu kayak ada GPS Ya kalian tau kan kalau drone GPS itu dia Walaupun ada angin dia nggak bakal geser tetap ada di satu titik itu Alis titik koordinat yang sama gitu cuy Loh bang mukanya setiap drone memang kayak gitu ya normalnya? Nggak Yang stabil itu dia ada sensor bawahnya dan ada GPS Nah dan biasanya harganya 1 juta ke atas Dapat dipastikan yang di bawah 1 jutaan itu susah menemukannya bener-bener stabil Kalau di bawah 1 jutaan biasanya cuma mengandalkan sensor di bawah aja Itu ada VPS kayak DJI Telo ataupun yang versi murahnya lo budget itu ada optical flow Faktanya nggak semua drone yang memiliki optical flow bisa terbang dengan stabil 1 titik kayak drone ini Dan satu spesialnya lagi drone ini coba 1, 2, 3 Nah ada lamunya Tuh Ntar bang di malem makin sangar cuy Bang kameranya gimana? Ya kameranya ini full HD Dia nggak ada micro SD Ada gimbal nggak bang? Ya pastinya nggak ada cuy Dan pergerakannya ini kalian harus gerakan secara manual kayak gini Jadi di remote-nya nggak ada tombol buat gerakinya Drone optical flow terakhir yang tak coba yaitu drone ini Itu harganya tuh lebih mahalan itu daripada ini Ya spesialnya drone itu dia memiliki LED yang sangat banyak Termasuk remote-nya ada RGB-nya Tapi buat kalian yang pengen ya lebih gede ini cuy Langsung pencet dan tahan Oke sudah menyala lamunya Remote-nya tak ke atas ke bawah Sip udah solid Hubungkan sama WV-nya Waktu terbangnya dia itu hingga 18 menitan Jadi ini tak cepetin aja kok Wah Osmo Action-nya ada ini cuy Ada WV-nya cuy Tapi dia menggunakan WV 5 GHz Apakah nanti terinterference juga sama si ininya Sudah tersambung HF ini dan aplikasinya namanya HFUVO Oke Kita masukin di bawah sini cuy Please calibrasi before take off Oke mana calibrasinya Calibrasi Nah ini kalibrasi Oke Langsung tak rekamin Pencet ini dan tahan Apakah disini ada Kok gak ada ya Gak ada tulisan rekamin ya disini ya cuy Tahan Enggak Pencet doang Enggak Hmm Ini apa ini Wih Gila kameranya bisa digerakin cuy Nih nih Sistemnya dia itu digital crop Terus bisa digeser gitu Lihat view-nya Ya ini gimmick doang sih sebenernya Gimmick doang nih Taruh sini Nah Langsung auto take off Wih Apakah dia langsung setai di tempat Look at this cuy Tuh Tak taruh ya Gila 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 Ini yang kemarin Kita coba di indoor Dan Terbukti di outdoor Walaupun sekarang memang gak ada angin Mari kita coba Kalau gitu Dikasih angin cuy Anginnya pakai sandal dulu ya Apakah dia akan diem di tempat Wah gaun anginnya Coba pakai ini Wuh Kurang berasa Coba ini Wah kok agak kerosonnya sih Oke Kalau didorong Dia tetap akan kesana Tapi dia tetap setai di tempat lagi Gokil 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 FVP nya kita lihat disini Apakah Stabil banget Atau Putus-putus Dan nampaknya disini terlihat banget Putus-putusnya Kemarin sih Pas dicoba di indoor Itu kerasa banget Setelah si action cam ini Jadi Si apa namanya Ini coba lihatin ke aku Nah Si kamera ini Itu dia memancarkan Wifi Walaupun Wifi nya itu Beda frekuensi 5,5GHz ininya Tapi dia nampaknya Ada interferensi yang begitu kuat Nah ini salah satu kelemahan Dari drone ini Ya kelebihannya Saingannya itu Visuo Harganya lebih mahal 600 ribuan Tapi kelebihannya itu Si Visuo dia Kekuatan sinyalnya Lebih bagus Ini kecepatan satu ya cuy Uh Kecepatan satu Seperti ini Kecepatan dua Dia ngebut Ngebut Ya Nice Kecepatan tiga Wah ini enak nih Nah ini buat main Cepet-cepatan Seneng-senangan Bisa cuy BTP karena dia Mengandalkan sensor optical flow Coba tadi min Apakah di ketinggian Kurang lebih ini 5 meter Atau 4 meteran Namanya dia goyang-goyang Cuy Dengan ketinggian segini Kita turun lagi Dikit Wih Gliar-gliar cuy Nah salah satu Kelemahan drone optical flow Juga Itu justru dia Gak bisa terbang tinggi Dengan bebas Kalau si imah kan Gak ada optical flow Dia bisa jauh Tinggi Walaupun ya sama aja Kalau ada angin Bisa hilang Yang pasti drone Seperti ini Itu ya buat main Ya setinggi pohon aja Itu udah Ngeringir sedap Apalagi kalau kalian pemula Ya paling mainnya Kayak gini aja Nah segini Kayak gitu cuy Kalau buat Nyari pemandangan Itu sangat tidak sih Sangat enggak Sangat enggak Kayak gini ya Kecepatan satu lagi Nah disini Yang gak dimiliki Drone GPS pastinya adalah Flip Ea Ea Ini had Headless mode Nah ini tanpa kepala Menghadapnya ke sini Coba majuin Nah majunya tetap ke drone nya Coba puterin Maju Nah majunya tetap ke sini cuy Jadi patokan sekarang Itu Arah depannya sana Walaupun drone nya terhadapin ke aku sini Ini kita majuin Nah dia tetap ke sana Alias mundur ke drone nya Karena patokan sekarang Depan belakang kanan kiri Yaitu ke sana tadi Pencet Nah ini headless mode sudah mati Dan itu kepake banget Buat kalian Terutama pemula Yang masih pengen Belajar orientasi Karena ya kalau seperti ini Drone nya menghadap ke kalian Ini kalian kananin Itu malah ke sana Ke kiri sih Dan itu sangat bisa Susah banget Buat pemula Langsung auto landing aja Keburu baterai habis Matiin remote Mari kita coba terbangkan Pake hp doang Yap bisa diterbangkan Pake hp doang cuy Ini dia Kedip-kedip Ya kan Kedip-kedip Lihat gak Kedip-kedip Terus ini pencet on Nah sekarang dia udah solid Artinya Sekarang sudah terkendalikan Sama Ini hp Nah sekarang nampaknya Dia ternyata Kuat cuy Tuh FVP nya bagus Setelah remote nya dimatiin Wah berarti remote nya juga Bikin interferensi Nah ini salah satu ciri-ciri Drone murah dari Dui Biasanya kayak gini cuy Interaction Nah interaction nih Nih disini ada fungsi-fungsinya Kalau kalian bingung HP itu kenapa? Kembalik dia Oh Songolas Songolas kue Calibration Oke P2 7 Headless mode Teluh apa teluh? 3 Follow me Oke kita coba yang Fitur-fitur yang kelihatannya Keren-keren aja cuy Nah bentar-bentar Bentar-bentar Bentar Settingan Nah ini Coba full HD videonya Kita lihat Apakah bagus Start On Rekam Rekam Rekamah Kok aneh ya? Foto Suaranya pun gak ada Ya udah coba langsung Auto Take off Yap Sama Setabilnya Kecepatan 60 Aja Nah sekarang Wavingnya Bener-bener Udah lancar Coba Agak Fulin Maju kesana Nah tuh Sekarang Wavingnya lancar cuy Wavingnya lancar Oke Tuh Bener cuy Tapi tetap Kalau kalian baru Nyobain drone pemula Pertama kali Itu Kontrolnya itu Pasti lebih enak Pakai remote nya Karena kalau Pakai HP langsung Kayak gini Di HP gak ada rasanya Jostiknya itu gak ada rasanya Jadi Buildnya akan berbeda Nah kayak gini Secara warna sih Sebenernya lumayan sih Drone ini Ya kan Lihat Jelonya Gak begitu jelo banget Walaupun disini Tetap ada jelo Karena disana itu Gak ada Apa namanya Anti jelonya Gak ada karetnya Ya Ya lumayan lah Buat drone Pertama kalian Ini sudah oke Nah kita coba Fitur-fitur yang disini Disini ada Palem kontrol Nah ini Oh agak geser kesini Sip Baterainya mau habis Teg Wih Wih Anjay Gila Loh 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 Gila Lihat cuy Lihat cuy Ini bener-bener keren sih Asli Keren Tapi ingat Dia lari-lari cuy Lari-lari Dia lari-lari cuy Coba ya Set Coba follow me Kita matikan dulu On Maju-maju Baterainya nampaknya Sudah mau habis cuy Karena dia sudah bergedip-gedip Oke Ternyata keburu habis Tapi gak apa-apa Kita coba paksikan lagi Karena masih ada satu trik Biar dia bisa terbang lagi Matikan dulu Oke Dia sudah mati Hidupkan lagi Pemaksaan Tapi ini bener-bener bakal cepat banget cuy Sebenarnya fitur lain di aplikasinya Selain Ada gesture sama follow me Itu ya standar Seperti kayak Gravity control Seperti itu Disini berarti kurang lebih Real waktu terbangnya 12 menitan Gak ada 18 menit Oke sudah terhubung Nah Oke Mari langsung auto take off Nah Sip Langsung pencet ini Lah tetap gak mau cuy Sayang sekali Fitur follow me Belum kecoba Walaupun udah tak paksain Ternyata baterainya Ya udah habis duluan Nah sekarang Kita tanya Menurut kalian Apakah sebaiknya Tak buatin videonya lagi Jadi khusus Buat ngetes follow me Atau cukup segini aja Langsung komen Di kolom komentar Yang pasti Kalau kalian nyari Drone Di bawah 500 ribuan Ini merupakan Salah satu terbaik Di antara Yang terbaik Udah ada petas Bisa dilipat Optik ovennya bagus Ada lampu LED nya Yang pasti Yang murah-murah kayak gini tuh Jangan harapin kualitas foto Atau videonya Karena ya Ada rupa Ada harga Terima kasih sudah menonton Nantikan video keseruan lainnya Yo 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax